Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, salam olahraga Pemirsa Padang TV dimanapun anda berada, senang sekali Saya Diana Alianafra, kembali hadir menyapa anda dalam program Galanggang Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar dunia olahraga di Sumatera Barat Ini dia liputan selengkapnya Intro Kita masuk ke informasi yang pertama Datang dari dunia sepak bola, tim PSPU-17 terus melakukan latihan jelang laga Piala Suratin U-17 tingkat nasional Yang rencananya akan berlangsung akhir Februari 2022 mendatang Disamping melakukan latihan fisik teknikal, tim PSPU-17 juga menambah 4 pemain untuk menambah kekuatan tim Jelang laga Piala Suratin U-17 tingkat nasional yang rencananya akan digelar pada akhir Februari 2022 mendatang Tim PSPU-17 terus melakukan persiapan Latihan dilakukan dari Senin hingga Kamis pada sore hari sementara Jumat atlet diliburkan Dan Sabtu melakukan latihan game dan uji coba dengan tim lain Didi Umar, pelatih PSPU-17 menyebutkan Awal Februari ini, tim PSPU-17 telah masuk latihan teknikal Serta uji coba yang telah dilakukan 2 kali masing-masing melawan tim dengan kualitas di bawah hingga kualitasnya di atas PSP Padang Selain itu, tim juga melakukan simulasi pertandingan dengan jadwal latihan siang dan pagi Hal ini mengantisipasi jika tim PSPU-17 mendapat jadwal pertandingan siang ataupun pagi Sehingga saat pertandingan mereka bisa menyesuaikan kondisi cuaca nantinya Untuk menambah kekuatan tim, tim PSPU-17 menambah 4 pemain yakni 1 orang keeper Pemain tengah 2 orang dan 1 orang striker Didi Umar berharap, semua pemain bertekad akan membawa Piala Suratin ke Sumatera Barat Ya, ini sudah memasuki di bulan Februari Kemarin kita di Januari, kita habis juara, kita langsung ganjot Tampai kesilapan umum, yaitu fisik, indolet, agility semuanya Nah, di bulan Februari kita masuk tahapan teknikal-taktikal Karena kita periksikan di pertengahan Bebuari, meratawan, sport pelan Suratin kita mulai Nah, jadi kita sudah memasuki persiapan itu dengan si Dini Mungkin Termasuk juga dengan penambahan pemain, sudah ada di situ dari kami juara Kami sudah mengikut sertakan ada beberapa orang pemain yang kita tambah Untuk selalu bergabung untuk menambah amunisi yang kita bawa ke TK Nasional Berapa orang Pak tadi Pak? Empat orang, itu ada penyegawang, di landang dua, terus depan satu Mudah-mudahan ini bisa menyatu secepatnya dengan pemain yang telah ada Hingga saat ini, gelaran Piala Suratin U17 yang rencananya dilaksanakan di Pulau Jawa Belum menentukan kota atau daerah yang menjadi tuan rumah Karena penentuan jadwal rencananya akan dilaksanakan pada awal Februari ini melalui Zoom Meeting Berita selanjutnya masih dari dunia sepak bola Turnamen sepak bola usia muda Perserikatan Sepak Bola Gadut atau PSG Cup U15 resmi dihelat Sembilan tim dari berbagai daerah ambil bagian dalam turnamen ini Pembukaan pergelaran PSG Cup 2022 U15 digelar beberapa waktu lalu Diikuti sebanyak 9 tim dari beberapa daerah Turnamen digelar di lapangan Taman Lubu Kilangan Gadut Hari pertama pergelaran PSG Cup menggelar dua pertandingan pembuka Yakni Tuan Rumah PSG U15 dan Muspan Serta Bina Muda Kuranji dan Cahaya Motor Kabit peningkatan prestasi olahraga Dispora Sumbar Tashiratul Fuadi sangat mendukung turnamen PSG Cup U15 ini Pihaknya berharap dengan turnamen ini akan melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola usia muda Guna menggairahkan persepak bolaan di Sumatera Barat Karena beberapa tahun belakangan ini cabur sepak bola belum mampu menunjukkan untuk bisa ikut dalam PON Untuk itu diharapkan di PON 2024 mendatang Sumbar bisa lolos terutama di cabang sepak bola Di samping itu diharapkan ke depannya pembinaan berjenjang usia muda Semakin banyak melahirkan anak-anak SSB yang bermain ke level atas kompetisi sepak bola di Indonesia Jadi pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Pemuda dan Loga Provinsi Sumatera Barat Memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara yang melaksanakan kompetisi PSG Cup 2022 U15 ini Dan kita berharap memang tentunya turnamen ini akan melahirkan bibit-bibit atlet usia muda Terutama dalam klub sepak bola untuk menggerakkan sepak bola kita di Sumatera Barat Dan ini kami harapkan bisa berjalan dengan sebaiknya Langkah ke depannya insya Allah kami menjadikan ini sebagai kalender PSG Sehingga ini bisa setelah mencadakan Tim Karate Inkado Dojo Efkan Kuranji genjok latihan untuk menghadapi kejurda Inkado yang akan dilaksanakan di Padang pada tanggal 25 Februari mendatang Sebanyak 35 orang Karateka dari sejumlah kelas akan diturunkan pada kejurda tersebut Jelang kejurda Inkado yang akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Februari 2022 mendatang di kota Padang Sebanyak 35 orang Karateka Inkado Dojo Efkan Kuranji Saat ini sedang giat melakukan persiapan untuk ikut ambil bagian dalam ajang tersebut Nofriadi pelatih Karate Efkan khusus kata atau jurus menyebutkan Karateka yang akan bertanding nantinya berasal dari usia dini hingga senior Saat ini terus dilakukan latihan secara intensif baik yang akan turun di nomor kata maupun yang akan turun di komite Untuk persiapan pada nomor kata pihaknya telah melatih Karateka usia dini untuk turun pada nomor kata hian Sedangkan untuk pemula ke atas akan turun di nomor kata bebas Sementara pada nomor kumite fokus pada latihan teknik menyerang dan bertahan Sementara untuk target pada kejurda Inkado nanti Tim Dojo Efkan Kuranji menargetkan minimal masuk dalam juara umum 3 Kalau untuk kata persiapan dari kata hian itu untuk usia dini dan kata bebas untuk usia pemula ke atas Untuk atlet yang kita turunkan nanti berapa? Untuk atlet yang kita turunkan sekitar ada 35 orang yang sudah mendatar ada 50 Tapi kami saring dulu mana anak-anak yang punya kemampuan yang lebih makanya dilihat dulu dari pelatih Karena kita turunkan persas Untuk kumite seperti biasa kita untuk menyiapkan teknik Kumite ya kayak biasa bang Untuk kaya-kaya pertanyaan sebelumnya kita bisa bangun teknik Mungkin fisiknya seperti apa nantinya? Ya kalau untuk fisik kita kayak yang dibilang survei Nopriyaji tadi kita ada harinya bang Dari kita hari Kamis malam kita teknik, hari Minggu pagi kita biasanya fisik Informasi selanjutnya Tim Taekwondo Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP UPTD Kebakatan Olahraga Dispora Sumber Melakukan persiapan untuk menyambut kejuaraan nasional antar PPLP tahun 2022 Latihan teknik dan daya tahan pun dilakukan untuk meningkatkan stamina saat pertandingan nanti Sejumlah atlet dari tim Taekwondo PPLP UPTD Kebakatan Olahraga Dispora Sumber Sedang menjalani latihan di GOR PPLP UPTD Kebakatan Olahraga Dispora Sumber di Sungai Sapih Kecamatan Kurancipadang, Kamis sore Latihan ini untuk persiapan kejuaraan nasional antar PPLP Meski jodhwal dan tempat masih belum ditetapkan, karena kondisi pandemi saat ini Para atlet tersebut tetap semangat dalam menjalani latihan Budi Ilyas, salah seorang pelatih Taekwondo PPLP menyebutkan Jelang kejurnas antar PPLP pihaknya terus mempersiapkan atletnya Pada pelaksanaan kejurnas antar PPLP tahun ini Tim Taekwondo PPLP UPTD Kebakatan Olahraga Dispora Sumber Akan menurunkan seluruh atlet Taekwondo PPLP yang berjumlah 10 orang atlet Dengan harapan dapat memberikan yang terbaik untuk PPLP Sumber dengan menyumbangkan medali emas Di samping itu, kejurnas ini juga dapat sebagai ajang evaluasi dan penilaian kepada mereka Tentang progres-progres atlet untuk lebih meningkatkan prestasi atlet ke depannya PPLP sedang melakukan persiapan latihan yang kita deprogramkan Dari awal tahun sampai nanti menuju kejuaraan PPLP yang nanti jadwalnya sedang ditetapkan Oleh Kampura melalui rakornis yang akan dilaksanakan pada beberapa perbuari nantinya Jadi tentunya kini sekarang kita lakukan persiapan Lebih dini dengan priorisasi yang telah kita siapkan Sekarang dalam tahapan persiapan umum Latihan kita seperti apa Bang? Hari ini kita latihan teknik Hari ini kita konserkan latihan untuk Kanter serang Serang, kanter Sehingga adik-adik ini terbiasa dengan melakukan persiapan serangan Dan langsung kanter Atau kanter langsung serang lagi Pemirsa kita masuk ke segmen fokus dan profil Seiring maraknya bela diri impor masuk ke Indonesia terutama di kota Padang Minat generasi muda untuk belajar silat tradisi semakin turun Selain itu, maraknya permainan game online juga menjadi salah satu faktor penyebab turunnya minat generasi muda belajar budaya tradisional tersebut Di Sumatera Barat, hampir di seluruh pelosok daerah memiliki perguruan silat tradisi Namun, seiring berjalannya waktu karena banyaknya bela diri impor masuk ke Indonesia Membuat minat generasi muda untuk belajar silat khususnya silat tradisi mulai menurun Di samping maraknya permainan game online di Gawai Juga menjadi penyebab mulai turunnya minat generasi muda belajar silat khususnya silat tradisi Untuk menarik minat belajar silat tradisi khususnya bagi generasi muda PS Kucanglia yang biasanya melakukan latihan di tapak durian korong gadang Kini mulai melakukan latihan di lapangan bola poli Efkan Kuranji pada Rabu Malam Dipilihnya lapangan Efkan Kuranji Selain dekat dengan jalan utama, Efkan juga merupakan tempat atau wadah anak nagari untuk melakukan kegiatan anak nagari Guru gadang atau guru besar PS Kucanglia, Khalid Saifullah tidak menapik minat generasi muda untuk belajar silat Tradisi mulai berkurang, hal ini tentu menjadi kekhawatiran pencinta silat dan budaya tradisional di Minangkabal Kondisi tersebut juga dialami oleh PS Kucanglia Pada awal tahun 2000an, murid yang ikut latihan silat di PS Kucanglia ada sebanyak 30-50 orang murid Latihan pun dilaksanakan di beberapa tempat Namun, seiring berjalannya waktu saat ini, PS Kucanglia hanya memiliki 2 tempat latihan yakni di rumah guru Tampat Durian Korong Gadang dan di lapangan Efkan Kuranji Dia berharap, ke depan peminat generasi muda belajar dan mendalami seni budaya Minangkabal Jangan sampai hilang di gerus masal Keminatan terhadap silik, terutama silik tradisi ini semakin merosot dan terdegradasi Nah, sehingga memang ini kita alami juga Kalau dulu tahun-tahun 2000an kita latihan itu, setiap sekali latihan itu bisa mencapai 30-50 Dan kita punya beberapa tempat latihan tersebar Nah, hari ini kita hanya punya tempat latihan dua Satu, di rumah guru di Durian Tinggobatang atau Tampat Durian Di dekat SMP 28 Di Kurangji ya? Korong Gadang Ini silat kucingnya, karena satu, untuk mempelajari Yang kedua, untuk mencadikan seni budaya Minangkabal Sementara itu, untuk menarik minat generasi muda belajar pencak silat, khususnya silat tradisi Masyarakat Kampung Pondok berinisiatif membuka sasaran silat yang bernama Sasaran Silat Sipasan Lia Meskipun baru diresmikan, antusias generasi muda untuk latihan terlihat cukup tinggi Latihan dipusatkan di lapangan kantor lurah setempat Latihan pun tidak dipungut biaya Silat Sipasan Lia atau Sipasan Nesak Nah, kenapa kami buka sasaran silat ini? Pertama, mungkin kami ingin memudayakan lagi yang namanya Sini boleh diri silat ini Nah, kita sadari karena dengan berkembangnya Sampai Ini sudah mulai agak berkikis Nah, budaya sini lagi di silat ini sudah mulai berkikis Nah, kami ke depan di Keluaran Kampung Pondok ini mencoba Namun, kami yang ikat dan kami kembangkan lagi Budaya kerifan lokal kita, budaya orang Minang kita Orang Minang dahulunya itu adalah orang Minang yang tidak bisa untuk bersilat Nah, semua bisa bersilat Sekarang sudah banyak cabar cabang-cabang olahraga yang telah mengandungi silat ini Dalam artian, selama ini kan masyarakat kenal yang namanya Kampung Pondok ini kan selalu identik dengan budaya Tionghoa Barongsai, Naga, Sepasan, lain-lain Nah, untuk itu kita kemarin koordinasi dengan lura kita ingin memunculkanlah sesuatu yang baru Sebetulnya kan baca silat Memang asal-masal olahraga ini kan dari Sumatera Barat Dan itu kan terkena dengan yang namanya Itak Silat Nah, ini yang ingin kita kembangkan Saya ingin memberi sesuatu warna yang berbeda di kelurahan Kampung Pondok ini Kami dari silat tradisi Minangkabau Yaitu datang dari Klanji Diminta oleh Bapak Mullah Pondok untuk Membantu atau melatih seni beladiri Silat tradisi Minangkabau di Kampung Pondok ini Ya, kebetulan berkumpullah beberapa tokoh di Kampung Pondok ini Untuk diperbantukan kami di sini Untuk membantu melatih anak-anak Berumur dari SD sampai SMP di sini Alhamdulillah Sekarang sedang perbedaan yang kami melatih di sini Cuma langkah-langkah dasar atau masaraja duduk Sebelum Dengan kakak-kakaknya kami ingin melihat beberapa keinginan anak-anak sini untuk melatih seni beladiri tradisi Sudapunan ini Tujuan didirikannya sasaran silat tradisi ini Agar anak-anak di kelurahan tersebut bisa melestarikan budaya tradisional yang telah mulai terkikis oleh perkembangan zaman Di samping itu, anak-anak juga memiliki karakter dan dapat mempertahankan diri ketika ada yang mengganggu atau berbuat jahat Serta dapat juga sebagai sarana untuk mencari prestasi di jalur non formal atau luar sekolah Perguruan pencak silat kucing lia Silat tradisi yang tidak hanya belajar fisik dan mental Namun juga belajar pengetahuan terkait syariat Islam Perguruan yang berdiri sejak tahun 1989 ini masih tetap eksis hingga saat ini di tengah mareknya gempuran budaya asing masuk ke ranah minang Di lahia mencari kawan, di batin mencari Tuhan Begitu filosofi yang berkembang bagi masyarakat di Minangkabau, Sumatera Barat yang belajar tentang silat atau silek tradisi Hal itu juga berlaku kepada anggota silek di perguruan kucing lia Selain belajar membela diri dari serangan lawan atau orang jahat Di PS Kucing lia juga belajar pengetahuan terkait dengan syariat agama Islam Salah satu para anggota silat selalu dibiasakan Sebelum latihan membaca Al-Fatihah Dan selesai latihan juga selalu membaca Al-Fatihah Serta ditutup dengan saling bersalaman Artinya, semua hal diserahkan kepada Allah dan kembali kepada Allah Perguruan silat kucing lia merupakan silat tradisi yang lahir, tumbuh dan berkembang di Nagari Pauh Sambilan Tepatnya di Tapian Melayu Lubuk Lintah Kucing lia merupakan silat pauh yang didirikan oleh Sapi Pili Rajo Bujang pada tahun 1989 Yang membedakannya dengan silat tradisi lain Yakni salah satu ciri khas dari silat kucing lia Yakni memakai langkah tiga Selain belajar gerakan jurus-jurus tangan kosong di perguruan silat kucing lia Juga belajar menggunakan senjata Diantaranya jurus dengan menggunakan pisau, rotan, golok dan sabit Ya memang Kalau prinsip dalam silik itu kan Dilahi mencari kaum, dibantin mencari Tuhan Atau mencari Allah Nah sehingga dalam belajar silik di peguruan silik kucing lia Selain belajar bagaimana bisa membela, melindungi dan mempertahankan diri dari serangan orang yang berniat jahat Nah kami di peguruan silik kucing lia juga Mendalami Memberikan pengetahuan-pengetahuan dan peningkatan pengetahuan terkait dengan Sarian agama Islam Dan salah satu diantara yang kami biasakan Bahwa silik itu tidak hanya sekedar kemampuan membela dan mempertahankan diri Sebelum latihan itu semua diawali dengan membaca Al-Fatihah Kemudian setelah selesai latihan semua juga kembali membaca Al-Fatihah Dari wujud silaturahim dalam belajar silat Untuk tingkatan sabuk perguruan silat kucing lia memiliki beberapa tingkatan Yakni sabuk putih untuk pemula, kuning, serta untuk pelatih sabuk merah Selain itu, di dalam tradisi silat tersebut ada tingkatan guru Yakni dimulai dari tingkatan guru tuwo atau guru gadang, mamak pandeka, dan kakoguru Guru tuwo dilewakan dalam prosesi urak balabe Yakni yang bisa diangkat jadi guru tuwo di perguruan tersebut adalah Mereka layak diangkat sebagai guru dan telah berkeluarga Sementara, yang bisa menjadi guru gadang adalah yang pernah dilewakan menjadi guru tuwo Yang juga dilaksanakan melalui prosesi urak balabe Yang dilaksanakan di tingkat negari Yang diikuti oleh perguruan-perguruan yang berada di negari tersebut Maupun negari tetangga Itu berdirinya kapan, bang? Paguruan Sili Kutsiang Nia didirikan oleh guru kami waktu itu tahun 1989 Dan dimulai latihan di rumah beliau Kemudian selanjutnya juga dibuka tempat latihan di rumah orang tua beliau Di kampung Tanjuang, kampung Kelawi Salah satu kekasan dari Sili Kutsiang Nia adalah Di mana di Sili Kutsiang Nia itu kita memakai langkah tiga Langkah tiga itu menjadi kas bagi Sili Kutsiang Nia Saat ini, perguruan silat Kutsiang Nia dari awal berdiri hingga saat ini Memiliki anggota sebanyak 300 lebih Namun, yang masih aktif saat ini hanya belasan orang saja Karena fenomena saat ini minat untuk belajar silat mulai menurun Dampak dari maraknya budaya asing masuk ke Indonesia Saat ini, PS Kutsiang Nia memiliki dua tempat latihan Yakni di Tapak Durian Korong Gadang dan Lapangan Efkan Guranji Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam galanggang edisi hari ini Tayangan ini dapat anda saksikan di www.padangtv.id Saya Diana Alian Afram, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam olahraga Salam olah hata Salam olah Salam olah Salam olah Salam olah Terima kasih.